Selanjutnya mungkin Mbak Nadia bisa dibaca sambil pemanasan dulu gitu ya Biar apa namanya rongga-rongga mulut juga bisa lebih lentur gitu Silahkan dibaca Boleh pakai suara diafragmanya silahkan Dari awal sampai akhir Iya betul Upacara bendera pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 Oke sekarang kita fokus ke acara semiformal Saya akan share ke teman-teman sebuah rundown acara semiformal Bisa juga kalau di buku itu di halaman 129 Tau teman-teman juga bisa melihat di layar agar lebih mudah Sudah kelihatan gak disini tulisannya? Kelihatan ya? Aman? Oke Baik Saya cek teman-teman terlebih dahulu untuk memahami apa itu rundown Sebelum kita praktek ke materi selanjutnya Rundown adalah rancangan dari suatu acara atau program Yang bentuknya itu adalah tabel Seperti ini adalah bentuk rundown yang benar Nah di buah rundown itu biasanya ada dua part Part pertama itu adalah identitas rundown yang ada disini Biasanya ini menunjukkan acaranya itu apa Dilaksanakan di mana? Dilaksanakan di mana? Tanggal berapa? Pelaksananya itu siapa? Biasanya ditunjukkan di identitas rundown Lalu teman-teman selain itu Kita bisa melihat di bagian tabel ya Memang semua rundown gak harus saklek atau gak harus ketentuannya seperti ini Tetapi secara garis besar rundown biasanya bentuknya seperti ini Jadi ada beberapa kolom di tabel Di situ ada identitas urutan acaranya Ada berapa urutan acaranya kita bisa lihat di kolom ini Selanjutnya adalah waktu Pada waktu ini kita sekaligus tahu durasi tiap acara Jadi kalau kita lihat disini acara pertama adalah pembukaan acara Kita tahu acaranya itu jam 8 sampai jam 8.15 Otomatis durasinya adalah 15 menit Terima kasih telah menonton!